Pemirsa, pariwisata bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi akan sangat menguntungkan, di sisi lain bisa merusak Bali. Pelaku pariwisata dan kalangan akademisi memberi solusi yakni memperketat penderapan regulasi untuk pembangunan berkelanjutan dan memperkuat mental kerama Bali dalam menerima kunjungan wisatawan dan mengelola pariwisata. Ketua Bali Tourism Board BTB, Ide Bagus Agung Parta Adyana menanggapi kekhawatiran yang baru-baru ini muncul terkait pariwisata kini semakin merusak Bali dan adanya dampak negatif pariwisata terhadap Bali. Menurutnya penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas mengenai efek pariwisata di seluruh dunia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi namun juga dapat menyebabkan tantangan sosial dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks Bali jelas bahwa meskipun kedatangan wisatawan telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Ada kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai tekanan pada infrastruktur, erosi budaya, dan kerusakan lingkungan. Ini adalah kekhawatiran yang sah yang memerlukan respon yang segera dan efektif. Peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas sangat penting dalam memastikan bahwa pariwisata tetap menjadi kekuatan positif bagi Bali. Penerapan regulasi yang lebih ketat dan pengembangan praktik pariwisata berkelanjutan adalah langkah penting ke arah ini. Dengan menegakkan hukum yang ada dan memperkenalkan langkah-langkah baru, Bali dapat mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta melestarikan warisan budaya Bali yang unik. Komunitas akademik memainkan peran kritis dalam proses ini. Pandangan dan peningkatan mereka harus dilihat sebagai kontribusi berharga terhadap upaya yang sedang berlangsung untuk menyeimbangkan manfaat pariwisata dengan potensi dampaknya. Pemerintah pusat, daerah, kemenlu, imigrasi, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan industri bertanggung jawab untuk mendengarkan peringatan ini dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang diangkat. Untuk maju sangat penting untuk mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang tidak hanya mengelola arus wisatawan tetapi juga mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan penegakan hukum, dan mendidik baik wisatawan maupun penduduk lokal tentang praktek berkelanjutan. Dengan cara ini menurutnya dapat memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi terkenal dunia yang terus berkembang secara ekonomi sambil melindungi aset budaya dan alamnya. Cita Maya Bali Post melaporkan.